suara mendesing setelah menjarah harta karun ini, siaping meninggalkan lookout dan terbang menuju bagian lain kota lagi pula, dia ingin melihat rahasia apa yang terkandung di kota ini bagaimanapun, ini adalah kota peninggalan era Dewa Iblis, jadi pasti luar biasa menarik, siaping berjalan di salah satu jalan utama kota ini jalan ini penuh lubang dan bobrok, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran yang menggemparkan dunia ada juga gedung-gedung yang sangat tinggi di sekelilingnya, tetapi semuanya telah runtuh saat ini terlebih lagi, bahan bangunan ini sangat keras, mengandung banyak energi asal neraka bahkan sage biasa pun tidak dapat meninggalkan banyak bekas pada mereka harta karun yang bagus, siaping meneteskan air liur saat melihat material bangunan ini bahan bangunan ini hanyalah limbah untuk setan, dan tidak dapat digunakan sama sekali tapi baginya, itu adalah bahan terbaik di dunia jika materi yang bahkan para sage tidak dapat meninggalkan bekasnya muncul di alam semesta nyata siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tergila-gila padanya itu sungguh tak ternilai harganya sistem, bahan apa yang digunakan untuk membangun bangunan ini mengapa begitu keras? siaping bertanya pada sistem sejujurnya, bahkan Green Ox dan Korin yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tidak mengetahui apa itu material dari neraka lagi pula, materi-materi ini belum pernah muncul di dunia sekarang jadi bagaimana mereka bisa mengenalinya? hanya sistem yang sangat berkuasa yang mungkin mengetahui hal-hal ini tuan rumah, ini adalah batu esensi ajaib batu akik di era Dewa Iblis, ini adalah material yang bisa dilihat di mana-mana mereka khusus digunakan untuk membangun gedung mereka sangat keras, dan juga bisa sangat melemahkan kekuatan tumbukan bahkan para sage yang tak terkalahkan pun akan kesulitan menghancurkan mereka banyak Dewa Iblis mengumpulkan bahan-bahan ini dan membangun tembok kota besar untuk melawan pasukan Dewa Iblis lainnya sistem berkata, tetapi setelah neraka dihancurkan, bahan-bahan ini menjadi harta yang sangat langka neraka tidak dapat lagi menghasilkan bahan-bahan tersebut, dan bahan-bahan tersebut sangat berharga benar saja, itu adalah harta karun mendengar ini, mata siaping tiba-tiba berbinar di era Dewa Iblis, batu apapun di jalan sangatlah berharga bagi orang-orang di zaman ini, mereka adalah harta karun yang tak terbayangkan sama seperti orang-orang di zaman kekacauan jika mereka sampai di zaman purba diperkirakan bahkan rumput liar di jalan akan mengandung energi spiritual yang tidak dapat dibayangkan oleh para penggarap zaman kekacauan prinsipnya sama karena mereka bisa menjadi bahan bangunan utama era Dewa Iblis kekerasannya bisa dibayangkan jarah, rampas semuanya siaping melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua batu akik Iblis esensi yang rusak di tanah dia berencana untuk menyempurnakan batu esensi batu akik setan ini dan membangun istana megah di dunia klasik pegunungan dan lautan saat itu, tidak ada yang bisa masuk ke istananya selain itu, bahan-bahan ini juga dapat digunakan untuk memurnikan banyak harta sihir yang kuat jadi bahan-bahan tersebut pasti memiliki nilai yang menakjubkan selama beberapa hari berikutnya, siaping menjelajahi kota untuk mencari material semua pecahan batu yang jatuh ke tanah dikumpulkan ke dalam gaya spes miliknya bagaimanapun, gaya spes miliknya sangat besar itu lebih dari cukup untuk menyimpan seluruh kota sejujurnya, jika dia bisa dia berharap bisa memindahkan semua bangunan di kota ini terlepas dari apakah itu berguna atau tidak dia akan menjarah semuanya namun sayang sekali bangunan-bangunan ini sepertinya dipadatkan oleh kekuatan khusus seluruh kota diringkas menjadi satu mengandung kekuatan aneh yang menakutkan dan abadi bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya dia tidak akan mampu menghancurkan bangunan itu mungkin jika avatar neraka miliknya datang ke tempat ini dia bisa menggunakan api infernal golden crow untuk membakarnya tapi dengan kekuatan avatar gaya dia tidak akan bisa berbuat apa-apa pada akhirnya dia hanya bisa menyerah pada rencana gilanya untuk mengosongkan seluruh kota dia hanya bisa mencari puing-puing dan material di jalanan yang muncul akibat pertempuran jika iblis lain melihat siaping seperti ini mereka pasti akan tercengang orang ini baru saja menjarah kota ini lebih bersih dari wajahnya dia bahkan tidak melepaskan apapun yang berharga dia tidak begitu galak bahkan jika dia mencabut bulu angsa liar namun, saat siaping sedang menjarah harta kota dia juga diserang oleh roh jahat jumlah mereka lebih banyak daripada hari pertama setidaknya 2 hingga 300 orang roh-roh jahat ini tertarik dengan kekuatan kemalangan di tubuhnya kalau tidak, jumlahnya tidak akan banyak namun, roh-roh jahat ini secara alami semuanya disegel oleh ruang gaia di tubuhnya roh-roh jahat itu dengan bodohnya disegel di ruang gaia tidak bisa keluar adapun para pelaku kejahatan itu dia tidak melihat satupun mungkin para pelaku kejahatan di kota ini telah lama dibunuh oleh iblis tidak meninggalkan satupun ini menghemat banyak usahanya sial, aku tidak menemukan harta karun lainnya setelah menjarah semua puing-puing dan material siaping menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan harta karun lain di kota ini bahkan tidak ada satupun barang berguna faktanya, ini sangat normal lagi pula, reruntuhan dewa iblis ini telah ditemukan oleh neraka trate hijau entah sudah berapa tahun setiap tahun, banyak sekali iblis yang memasukinya untuk menjarah harta karun itu kota ini juga merupakan perhentian pertama bagi banyak iblis yang memasuki reruntuhan dewa iblis oleh karena itu, tingkat penjarahan kota ini dapat dibayangkan selain puing-puing di tanah yang tidak dipedulikan oleh iblis harta berharga lainnya pasti telah diambil oleh iblis mengapa masih ada yang tertinggal? jika dia ingin mencari harta karun dia mungkin harus pergi ke kota lain yang belum banyak dijelajahi hem, perasaan apa ini? tiba-tiba, siaping merasakan tombak neraka dan staff berkabung di tubuhnya sedikit bergetar seolah-olah tanda neraka yang pekat muncul di tubuh mereka serta sumber kekuatan neraka yang kaya dia menyadari bahwa di suatu tempat di kota ini sepertinya ada sesuatu yang beresonansi dengan dua harta sihir neraka jika bukan karena ketajaman indranya, dia pasti tidak akan menyadarinya astaga! sosok siaping melintas, dan segera mengikuti bimbingan staff tombak neraka dan duka dia mengikuti kekuatan neraka aneh yang ditransmisikan dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di kaki kota tempat ini sudah lama menjadi reruntuhan ada lubang di mana-mana, dan tanah berceceran di mana-mana lingkungan sekitar dipenuhi dengan aura iblis yang kental hem, mata siaping berbinar dia bisa merasakan sepertinya ada kekuatan misterius yang memanggilnya ratusan meter di bawah tanah beresonansi dengan harta sihir neraka yang ada padanya mungkinkah ada harta sihir mengerikan yang tersembunyi di tempat ini? memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera mulai menggali tanah dia dengan cepat menggali tanah ratusan meter dan menggali lubang yang sangat besar 2582 apa ini? tidak butuh waktu lama bagi siaping untuk menggali lubang besar di dasar lubang tergeletak mayat besar ia memiliki wajah hijau dan taring yang tajam tingginya 100 meter dan tampak seperti setan meski mayat ini sudah mati bertahun-tahun namun tetap memancarkan aura luar biasa yang nyaris nyata mungkinkah ini penjara-penjara bumi? siaping menyipitkan matanya dia melihat bahwa permukaan mayat besar ini sepertinya ditutupi dengan tanda neraka yang padat ada juga bekas luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya jelas sekali, ia telah melalui banyak pertempuran tangan mayat itu tampak menggenggam erat rantai hitam rantai itu juga diukir dengan pola hukum neraka yang padat dan memancarkan sejumlah besar energi esensi neraka harta karun ajaib neraka matanya langsung berbinar tidak ada keraguan bahwa rantai ini adalah harta karun sihir neraka yang sesungguhnya itu adalah harta karun yang bisa disebutkan bersamaan dengan tombak neraka dan staff berkabung suara mendesing tanpa mengucapkan sepatah kata pun siaping mengulurkan tangan besarnya dan mengambil rantai hitam besar dari mayat raksasa itu pada saat yang sama dia menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya dan dengan cepat menyempurnakannya gemerincing gelombang dalam sekejap dia merasakan kekuatan di tubuhnya dimasukkan ke dalamnya jejak kekuatan jiwa langsung menyempurnakan rantai hitam ini mengambil formasi inti di dalamnya sebagai miliknya dan mengintegrasikannya dengan jejak jiwanya detik berikutnya, dia menemukan bahwa jiwanya sepertinya menyatu dengan rantai hitam ini kemudian, sejumlah besar informasi dikirimkan dari rantai hitam nama harta karun ajaib, rantai pengunci jiwa yin yang deskripsi, ini adalah senjata penjara-penjara bumi di era Dewa Iblis itu adalah harta karun ajaib dan memiliki kekuatan besar ia berspesialisasi dalam menangkap roh jahat, setan, dan penjahat neraka lainnya setelah dikunci oleh rantai pengunci jiwa yin yang ia dapat langsung menembus tulang selangka dan jiwa setelah terjebak dalam rantai pengunci jiwa bahkan Dewa Iblis pun tidak dapat membebaskan diri kemampuan satu, mengunci jiwa dan menusuk jiwa ia memiliki kemampuan untuk menembus semua kekuatan kehampaan itu meresap kemana-mana dan menargetkan jiwa itu adalah harta sihir pertahanan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia kemampuan dua, menyegel dan menekan setelah terjebak oleh rantai pengunci jiwa yin yang jiwa dan kekuatan di dalam tubuh akan sangat tertekan orang tersebut akan menjadi sangat lemah tidak mampu melawan atau melepaskan diri kemampuan tiga, tidak bisa dihancurkan itu terbuat dari bahan khusus Dewa Iblis ia memiliki kekuatan keabadian bahkan Dewa Iblis pun tidak dapat dengan mudah menghancurkannya ini, mata Xiaoping menunjukkan secercah cahaya dia bisa merasakan kekuatan senjata ajaib ini setelah dia menyempurnakannya tampaknya rantai pengunci jiwa yin yang telah diaktifkan sepenuhnya segera, dari kedalaman harta karun naskah neraka yang padat melonjak ke dalam tubuhnya tampaknya itu adalah kitab suci neraka yang mengandung aura yang tak terduga dia segera mengetahui bahwa rantai pengunci jiwa yin yang tombak neraka dan staff berkabung berada pada level yang sama itu semua adalah senjata eksklusif penjaga penjara neraka dapat dikatakan bahwa alasan mengapa penjaga penjara neraka mampu menahan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di neraka adalah karena harta karun ini namun, dalam keadaan normal, pengawas infernal biasa tidak dapat memiliki tiga harta karun infernal pada saat yang bersamaan pada dasarnya, mereka hanya dapat memiliki satu beberapa berspesialisasi dalam menangkap musuh beberapa berspesialisasi dalam pertempuran dan beberapa lagi bersifat tambahan masing-masing memiliki perannya masing-masing hanya penjaga penjara dengan pangkat kapten ke atas yang memenuhi syarat untuk memiliki tiga harta sihir neraka pada saat yang bersamaan ush, tiba-tiba, lebih dari sepuluh tokoh kuat terbang dari kejauhan semuanya adalah iblis yang telah mencapai tingkat negara kuno-kuno seolah-olah mereka merasakan sesuatu, mereka terbang ke tempat ini dalam sekejap, lebih dari sepuluh iblis kuno mengepung siaping haha, saat aku kembali ke kota ini tadi, aku merasa mungkin ada harta karun yang lahir di sini sekarang aku kembali untuk melihatnya, memang begitu barang ini ditakdirkan untukku salah satu iblis kuno tertawa terbahak-bahak kegirangan matanya bersinar terang saat menatap rantai pengunci jiwa yin yang di tangan siaping berdasarkan matanya yang tajam, secara alami ia dapat mengatakan bahwa ini adalah harta karun infernal yang kuat bos sesuai dengan namanya, nabi iblis yang terkenal anda dapat memprediksi masa depan dan menjelajahi misteri yang tak terhitung jumlahnya dengan bos di sisi kita, kita semua dapat mengubah bencana menjadi berkah menghindari bencana, dan memperoleh harta dalam jumlah besar setan kuno lainnya sedang menyedot siaping nabi iblis adalah iblis spesial yang terkenal di antara para iblis tampaknya ia memiliki kemampuan bawaan untuk mengintip nasib dan memprediksi masa depan biasanya, iblis seperti itu pada akhirnya akan menjadi iblis yang sangat kuat mengubah bencana menjadi berkah setiap kali mereka melakukan sesuatu kemampuan seperti itu membuat iri iblis lain tentu saja, kemampuan ini bukannya tanpa batas jika itu adalah makhluk yang jauh melebihi kekuatannya sendiri atau benda atau makhluk yang tidak berada dalam sungai takdir kemampuan ini tidak dapat digunakan, dan ia tidak dapat melihat bahayanya karena itu, meskipun nabi iblis ini sangat arogan, ia tetap sangat berhati-hati jika tidak, jika ceroboh, ia mungkin akan jatuh ke jalur takdir bos, kalau aku tidak salah, ini seharusnya adalah harta karun penjaga penjara neraka rantai pengunci jiwa yinyang mata iblis kuno bersinar, harta karun ajaib ini luar biasa ia dapat menangkap dan menjebak musuh, dan tubuhnya tidak dapat dihancurkan ia bahkan dapat menantang orang-orang dari alam yang lebih tinggi faktanya, harta ajaib ini adalah musuh bebuyutan para hantu, hantu nether, dan makhluk tipe roh lainnya jika kita bisa mendapatkan harta karun infernal ini, saya khawatir kita bisa mengamuk di neraka dewa iblis biarpun kita menghadapi iblis kuno, dengan bantuan harta karun ini, bukan berarti kita tidak bisa unggul ini hanyalah keberuntungan besar kami ia sangat bersemangat, jelas mengenali asal mula rantai pengunci jiwa yinyang tidak mungkin, harta karun ini memiliki asal usul yang begitu bagus itu adalah harta karun penjaga penjara neraka pantas saja asal muasalnya begitu mengejutkan dikatakan bahwa jumlah iblis di neraka trate hijau yang memiliki harta karun infernal semacam ini dapat dihitung dengan satu tangan bahkan iblis dari alam tak terkalahkan pun tidak memilikinya memang benar, surga sedang menjaga bosnya benarkah begitu, kota ini telah lama dijarah oleh setan lain berkali-kali setelah bertahun-tahun, seharusnya tidak ada harta ajaib yang tersisa tapi sekarang, ada yang digalis secara paksa jika ini bukan berkah dari surga, lalu apa? para iblis kuno berdiskusi, dan mereka juga takjub berdasarkan pengalaman mereka, mereka secara alami tahu betapa berharganya harta karun infernal ini jika bocor, mungkin akan menimbulkan keributan di seluruh neraka trate hijau mungkin bahkan iblis dari alam tak terkalahkan akan datang tanpa malu-malu untuk memintanya iblis kecil, serahkan harta karun infernal yang kamu miliki dan kami bisa mengampuni nyawamu pada saat ini, iblis kuno berteriak sambil menatap siaping seolah-olah menyelamatkan nyawa siaping sudah merupakan suatu kebaikan itu sama sekali tidak menempatkan siaping di matanya 2583 menarik, aku bisa menggunakanmu untuk mengukur kekuatan harta ajaib neraka ini siaping menyentuh dagunya dan memandangi kelompok iblis kuno tanpa ekspresi hah? dalam sekejap, wajah iblis nabi berubah tampaknya ia melihat beberapa pemandangan masa depan tetapi ketika ia ingin melihat apa yang ingin dilihatnya pemandangan itu langsung tercekik oleh kekuatan takdir yang tak dapat dijelaskan dan kuat ia bahkan tidak bisa melihat gambar pemandangannya ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi namun dapat dirasakan bahwa iblis misterius di depannya itu sangat berbahaya sangat berbahaya, dan bukan iblis biasa tapi sebelum iblis utusan bisa berkata apa-apa, siaping sudah bergerak wos! dalam sekejap, harta sihir neraka, rantai pengunci jiwa yin yang bergerak cepat di bawah kendali siaping itu dibagi menjadi dua rantai, yin dan yang, menunjukkan warna hitam dan putih kedua rantai itu tampak berubah menjadi dua naga hitam dan putih dengan mudah menyatu ke dalam kehampaan dan muncul dari bagian lain dari kehampaan hanya dalam beberapa tarikan napas, rantai itu sepertinya telah menembus ratusan ribu kilometer berubah menjadi sangkar besar, memancarkan kekuatan alam, menutupi segalanya mengunci jiwa dan menusuk jiwa siaping tanpa ekspresi, dia mengoperasikan kekuatan sihir yang sangat besar di tubuhnya untuk mengendalikan harta sihir neraka tidak bagus, mundur wajah iblis nabi berubah drastis sepertinya ada bahaya besar, seolah kematian akan datang rasanya menghadapi iblis misterius ini seperti menghadapi roh jahat atau iblis bahkan iblis di depannya lebih menakutkan daripada roh jahat atau iblis bagaimanapun, roh jahat dan iblis tidak memiliki kebijaksanaan dan bertindak murni berdasarkan naluri selama bisa memahami pola pergerakan kedua makhluk tersebut mereka tidak perlu takut dan bisa dengan mudah menghindarinya tapi itu berbeda bagi iblis yang memiliki kebijaksanaan cara-cara biasa tidak dapat disembunyikan dari mereka tapi sekarang sudah terlambat kecepatan rantai pengunci jiwayin yang jauh melampaui imajinasi iblis-iblis ini itu seperti kilat, melintasi kehampaan, menembak tanpa suara dalam sekejap dengan keras, iblis kuno tertangkap basah dadanya ditembus oleh rantai pengunci jiwayin yang dari dalam keluar dan sejumlah besar darah keluar dari lukanya jika itu hanya cedera fisik, itu bukan apa-apa bagi iblis yang sangat kuat sekalipun jantungnya tertusuk, ia tidak akan mudah mati dan dapat dibangkitkan kembali tapi segalanya berbeda sekarang setelah iblis kuno ditusuk oleh rantai pengunci jiwayin yang rantai itu benar-benar menembus seluruh tubuhnya bahkan jiwanya sepertinya telah terpikat oleh rantai pengunci jiwayin yang seluruh tubuh jiwanya seperti tusuk sate barbecue itu ditembus dan digantung di rantai pengunci jiwayin yang pada saat yang sama, rantai pengunci jiwayin yang mulai melayang dan menutupi tubuh jiwa iblis kuno sepertinya ratusan dan ribuan karakter neraka telah terkondensasi menjadi rantai dan mengikat tubuh jiwa dalam sekejap kekuatan di tubuhnya tersegel sepenuhnya, dan tidak ada sedikitpun yang bocor bahkan jika ia ingin berjuang bebas dari rantai pengunci jiwayin yang, itu mustahil bajingan sialan, ayo kita bertarung dengan orang ini dua tinju bukanlah tandingan empat tangan saya tidak percaya orang ini sekuat itu bocah, apa yang kamu lakukan telah membuat kami marah kami benar-benar membuat kami marah kami akan memberitahumu apa artinya tidak bisa hidup atau mati pergi, tangkap bocah ini dan robek-robek dia banyak sekali iblis kuno yang bergolak dengan niat membunuh dan domain penciptaan mereka meletus pada saat yang bersamaan gemuruh gelombang-gelombang-gelombang dalam sekejap, satu demi satu domain penciptaan runtuh mendistorsi ruang waktu penciptaan ki yang sangat besar memenuhi udara menyebar, dan sepertinya mengubah struktur material ruang waktu ini kekuatan ini sepertinya ingin sepenuhnya menekan Xiaoping menembus Xiaoping bahkan tidak melihatnya dan sekali lagi mengaktifkan rantai pengunci Jiwayin yang seketika, kekuatan rantai itu meningkat secara eksplosif dan tampaknya menjadi transparan menyatu ke dalam kehampaan yang paling dalam siu-siu-siu seketika, rantai pengunci Jiwayin yang bersembunyi di kedalaman kehampaan dan domain penciptaan tidak dapat menahannya sama sekali ia melintasi kedalaman ruang waktu tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berbau itu seperti ular berbisa transparan menunggu kesempatan untuk menyerang dong pada saat ini, tiga atau empat iblis kuno lengah dan rantai pengunci Jiwayin yang menembus kekosongan di belakang mereka menembus tubuh mereka dalam sekejap ah 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 tiga atau empat iblis kuno segera mengeluarkan teriakan nyaring seperti babi yang disembeli mereka sama sekali tidak merasakan aura rantai pengunci Jiwayin yang dan sepertinya mereka akan menyerang dalam sekejap sebelum mereka bisa bereaksi tubuh mereka telah tertusuk dan bahkan jiwa mereka sepertinya telah terpikat oleh kekuatan rantai pengunci Jiwayin yang awalnya, iblis kuno ini tidak dapat menggunakan kekuatan domain penciptaan yang kuat tampaknya rantai pengunci Jiwayin yang itu sendiri adalah harta karun yang menahan iblis kuno ini terhadap harta karun ini mereka bahkan tidak bisa menggunakan 50% kekuatan mereka bajingan sialan kamu mencari kematianmu sendiri salah satu iblis kuno meraung tampaknya tindakan siaping membuat mereka semakin marah dan sejumlah besar ifalki meledak tanpa ada penyembunyian tinju pembantaian iblis seribu tahun seketika, iblis kuno muncul pukulan ini mendistorsi ruang waktu dan aura pembunuh yang mengerikan meledak seolah-olah berisi sejarah seribu tahun bangsawan dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan oleh kekuatan ruang waktu dan semua makhluk hidup tidak bisa lepas dari kematian samar-samar, pukulan ini dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan ruang waktu dan hampir mencapai puncak kekuatan penghancur iblis kuno itu cukup untuk menghancurkan dunia kecil dengan satu pukulan cakar lima guntur peledakan top di sebelahnya, iblis kuno ungu lainnya menyerang dengan cakarnya pada saat yang sama, kekuatan sumber guntur yang kejam di tubuhnya meledak dan cakar ungu yang menakutkan menghantam segera, kekuatan destruktif dari lima sambaran petir menghantam sepertinya membentuk penjara petir lima sambaran petir menyambar menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya menyebabkan banyak iblis menggigil ketakutan bagi iblis yang memiliki energi iblis ini hanyalah musuh terbesar semua demoniki yang dikaitkan dengan yin akan lenyap di hadapan kekuatan petir ini cakar ini menyerang dengan kekuatan lima guruh dan tampaknya bahkan penghalang dunia pun tidak dapat menahannya seolah-olah kemurkaan surgawi sedang turun pemotongan angin yin yang keras setan kuno lain yang tampak seperti belalang sembah menyerang tangannya berubah menjadi pisau tajam yang tiada taranya dan itu tidak kalah dengan pedang iblis manapun ia menebas dengan pedangnya dan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan dan menusuk tulang selain itu, Sabreki merobek ruang waktu seolah-olah akan membagi ruang waktu menjadi dua itu tidak bisa dihancurkan saat pedang ini jatuh seolah membekukan jiwa ruang waktu, yin dan yang bahkan iblis kuno dengan level yang sama tidak dapat menahan pedang yang menghancurkan bumi ini dan mereka akan terbunuh di tempat suara mendesing gelombang-gelombang satu demi satu iblis kuno menunjukkan keahlian unik mereka sihir garis keturunan dan mereka hanya mempertaruhkan nyawa mereka 2584 kekuatan ilahi yang tak tertandingi pergantian musim merasakan begitu banyak iblis kuno yang menyerang Xiaoping juga menyerang dia mengaktifkan kekuatan gaya di tubuhnya dan melayangkan pukulan ke arah iblis kuno ledakan dalam sekejap, ruang dan waktu dalam radius miliaran mil terdistorsi oleh pukulan ini tampaknya telah menjelma menjadi empat musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin kekuatan empat musim berubah menjadi roda ruang dan waktu yang terus berputar dan berganti-ganti tiba-tiba, roda ruang dan waktu yang sangat besar runtuh menghancurkan langit dan bumi tampaknya hal itu mengubah semua materi menjadi kekacauan bang 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 segera, kekuatan tujuh atau delapan iblis kuno yang tersisa runtuh dan membombardir roda pergantian musim segera, terdengar suara yang menggemparkan bumi apa? murid iblis kuno mengerut mereka merasa ketika kekuatan mereka membombardir roda ruang dan waktu semua kekuatan seolah-olah dilenyapkan sepenuhnya oleh kekuatan reinkarnasi tidak peduli kekuatan apa itu selama mendekati batu kincir reinkarnasi tampaknya akan berubah menjadi kekacauan dan lenyap semuanya kembali ke ketiadaan mereka merasa bahwa kekuatan reinkarnasi sepertinya dekat dengan esensi neraka dan mengandung misteri yang tak terbayangkan kutukan pembusukan deva sambil berpikir, siaping mengaktifkan kekuatan gaya di tubuhnya kutukan kekuatan ilahil lain di tubuhnya segera, kutukan di tubuhnya menyebar dan tampak berubah menjadi runih hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti cacing tanah, mereka bergabung ke dalam kehampaan dan membombardir iblis kuno samar-samar, runih hitam yang bengkok itu tampak berubah menjadi tengkorak hitam memancarkan kekuatan gelap, jahat, korosif, kutukan, dan lainnya itu sangat mengerikan jauh di dalam kehampaan, sepertinya ada suara misterius matamu adalah mataku tanganmu adalah tanganku kepalamu adalah kepalaku tubuhmu adalah tubuhku semuanya akan kembali menjadi debu semua materi akan menghadapi senja semua kehidupan akan layu hanya dalam waktu singkat, runih hitam yang bengkok itu tampak berubah menjadi asap hitam dan langsung memasuki tubuh 7 atau 8 iblis kuno yang tersisa detik berikutnya, iblis kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan karena mereka menyadari bahwa tubuh mereka yang semula abadi kini telah membusuk dari mata, mulut, telinga, dan lubang hidung mereka mengalir keluar zat-zat hitam bau, busuk, dan hal-hal lain yang tidak diketahui tubuh mereka juga mengeluarkan bau busuk tangan, kaki, kepala, dada, dan bagian tubuh lainnya telah membusuk seolah-olah mereka telah membusuk selama ribuan tahun yang lebih menakutkan lagi adalah jiwa mereka sepertinya terus-menerus mengalami kemunduran kekuatan mereka menurun selangkah demi selangkah seolah-olah mereka memasuki usia senja mengapa ini terjadi? bagaimana tubuh dan jiwaku bisa membusuk? bagaimana ini mungkin? kekuatanku menurun? menurun dengan cepat sial, apa yang kamu lakukan pada kami? banyak iblis kuno yang ketakutan mereka melebarkan mata dan menatap siaping dengan tidak percaya mereka tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh mereka tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya pasti iblis aneh dan menakutkan di depannya inilah yang akan melakukan hal seperti itu terkutuk ini kutukan neraka kekuatan kutukan ini mencuri energi abadi kita mengubah kita menjadi manusia pada saat ini, nabi iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan cepat, cepat bunuh iblis ini kekuatan ini hampir tidak bisa diubah jika kita tidak membunuhnya kekuatan kutukan tidak akan berhenti bahkan jika kita melarikan diri ke ujung bumi kita tetap akan mati dia bisa merasakan kengerian dari kekuatan ini yang jauh melampaui iblis manapun yang pernah dia lihat dari segi kekuatan iblis aneh di depannya ini bukanlah yang terkuat itu tidak bisa dibandingkan dengan iblis-iblis yang telah mencapai alam tak terkalahkan dan bahkan iblis kuno pun tidak bisa membandingkannya namun dalam hal keanehan iblis ini melampaui iblis manapun yang pernah dilihatnya itu membuatnya bergidik tampaknya bahkan kekuatan takdir tidak dapat mengikat iblis di depannya ini jika mereka kehilangan kehidupan kekal karena kutukan ini mungkin tidak ada yang lebih menyedihkan di dunia ini selain ini wusss ketika tujuh atau delapan iblis kuno mendengar ini mereka tidak ragu sama sekali mereka segera ingin menyerang pada saat yang sama dan membunuh siaping, pelakunya, dan memotongnya menjadi beberapa bagian tapi bagaimana siaping bisa memberi mereka kesempatan seperti itu dia menggunakan kekuatan kutukan untuk membuat iblis kuno ini jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah selanjutnya, dia menggerakkan pikirannya dan mengendalikan harta sihir neraka rantai pengunci jiwa yin yang suara mendesing suara mendesing dalam sekejap, rantai pengunci jiwa yin yang hitam dan putih meledak pada saat yang sama seperti dua naga banjir hitam dan putih, menyerang ke segala arah awalnya, iblis kuno ini tidak dapat menahan kekuatan rantai pengunci jiwa yin yang sekarang tubuh dan jiwa mereka sangat terkutuk dan jatuh ke dalam kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, bagaimana mereka bisa menolak kekuatan harta ajaib neraka ini gemuru gelombang 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 dalam sekejap, tujuh atau delapan iblis kuno ini termasuk nabi iblis, langsung ditembus oleh rantai pengunci jiwa yin yang dan darah terciprat kemana-mana ini, ini nabi iblis dan iblis kuno lainnya menatap dengan mata terbuka lebar dan darah merembes dari sudut mulut mereka tampaknya pukulan ini tidak hanya menembus tubuh mereka tetapi juga jiwa mereka menghadapi pukulan ini mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dengan suara gemerincing iblis kuno ini jatuh ke tanah, mati dan jiwa iblis kuno ini tampaknya sepenuhnya ditelan oleh rantai pengunci jiwa yin yang seolah-olah mereka telah berubah menjadi jiwa dan diintegrasikan ke dalam rantai pengunci jiwa yin yang pada titik ini semua iblis kuno telah dibunuh olehnya dan tidak ada satupun yang tersisa kutukan gaia benar-benar menakutkan sepertinya sedikit mirip dengan kekuatan peti mati kutukan hitam meski jauh lebih rendah ia memiliki jejak bentuk embryo siaping kagum pada awalnya dia hanya ingin mencoba kekuatan kutukan gaia namun dia tidak menyangka bahwa kekuatan tersebut berada di luar imajinasinya dia tidak menyangka hal itu dapat menyebabkan kerusakan seperti itu pada iblis kuno ini hanya sedikit kekuatan kutukan yang sebenarnya telah menyebabkan iblis kuno ini jatuh ke dalam lima pembusukan malaikat dan substansi abadi mereka dilucuti dan mereka menghadapi kematian tentu saja kekuatan kutukan ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa meskipun dia hanya menggunakannya dalam waktu singkat itu telah menghabiskan hampir sepertiga kekuatan jiwa avatar gaia miliknya jika kekuatan jiwanya habis, diperkirakan avatar gaia miliknya akan runtuh apalagi jika dia ingin memulihkan kekuatan jiwanya akan memakan waktu lama tanpa bantuan benda luar tampaknya meskipun kekuatan ini menakutkan ia masih dapat digunakan dengan mudah ini benar-benar tinju tujuh cedera yang menyakiti orang lain dan diri saya sendiri siaping menyipitkan matanya 2585 kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang siaping membuat gerakan meraih dan segera mengumpulkan semua mayat iblis kuno mayat iblis kuno ini juga merupakan harta karun jika pohon dunia menelannya, pasti akan menghasilkan buah ciptaan ini akan sangat bermanfaat bagi budidayanya jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya cincin luar angkasa pada iblis purba juga dikumpulkan olehnya harta karun iblis primordial sekarang menjadi miliknya ayo pergi ke kota lain setengah hari kemudian, siaping mencari kota itu lagi tetapi dia tidak menemukan harta karun apapun memang benar, dia tidak melewatkan apapun ia memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut dan pergi ke tempat lain terutama beberapa kota yang belum digali oleh setan pasti ada banyak rahasia reruntuhan dewa iblis yang tersembunyi di sana hah namun, ketika siaping tiba di pinggir kota ia menemukan bahwa seluruh kota tampaknya dikelilingi oleh kumpulan udara yang kacau ada tembok yang kacau di sekelilingnya sehingga hampir tidak mungkin untuk keluar dan orang luar tidak bisa masuk satu-satunya cara untuk meninggalkan kota adalah melalui serangkaian jembatan kuno jembatan ketidakberdayaan siaping menyipitkan matanya dia tahu bahwa setan menyebut jembatan ini jembatan ketidakberdayaan itu adalah jembatan yang melintasi setiap sudut neraka dan merupakan jalur transportasi utama dikatakan bahwa di era dewa iblis sungai mata air kuning melintasi setiap sudut neraka dan membagi neraka menjadi wilayah yang tak terhitung jumlahnya setan biasa dan bahkan dewa setan tidak dapat dengan mudah menyeberangi sungai mata air kuning begitu mereka jatuh, niscaya mereka akan mati bahkan dewa iblis pun tidak terkecuali untuk mengatasi masalah ini beberapa media hebat membangun jembatan ketidakberdayaan yang sangat besar roh-roh jahat dan setan dapat melewati jembatan ketidakberdayaan dan mencapai setiap wilayah neraka sepertinya tempat ini benar-benar merupakan bagian dari neraka sebenarnya terpelihara dengan sangat baik siaping menyentuh dagunya dan merasa itu luar biasa dia datang ke salah satu jembatan ketidakberdayaan dan menatapnya itu diukir dengan gambar dewa iblis dan pada saat yang sama berisi karakter dan rune neraka yang tak terhitung jumlahnya bahkan material jembatan ketidakberdayaan sangatlah istimewa isinya karakteristik keabadian dan tidak dapat dihancurkan tampaknya meskipun kekuatan dewa iblis membombardirnya itu tidak akan hancur alangkah baiknya jika saya bisa menggali jembatan ketidakberdayaan untuk belajar siaping merasa keinginannya untuk menggali jembatan itu gelisah dia tidak sabar untuk memindahkan seluruh jembatan tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuat celah di jembatan ketidakberdayaan apalagi memindahkannya ngomong-ngomong, sistem, apa sebenarnya bahan dari jembatan ketidakberdayaan ini? siaping mau tidak mau bertanya bahan utama jembatan ketidakberdayaan adalah batu mata air kuning ini adalah batu mistis yang diambil dari kedalaman sungai mata air kuning ini abadi dan tidak bisa dihancurkan dan mengandung kekuatan enam jalan samsara bahkan kekuatan dewa iblis tidak bisa menghancurkannya sistem menjawab batu dunia bawah siaping menyipitkan matanya jembatan ini sungguh luar biasa hanya bahannya saja yang tak ternilai harganya selain itu, setelah berjalan-jalan di sekitar kota ia menemukan bahwa ada lebih dari satu jembatan mengatasi setidaknya ada seratus jembatan mengatasi jembatan-jembatan kuno ini melintasi kehampaan dan tidak ada yang tahu kemana kelanjutannya setiap jembatan menuju ke kota yang berbeda jembatan-jembatan ini seperti lorong dalam kehampaan namun, beberapa jembatan telah dieksplorasi oleh setan berkali-kali dan beberapa jembatan sangat berbahaya tampaknya di sisi lain lorong itu ada kota yang sangat berbahaya oleh karena itu, menurut kota-kota berbeda yang dituju oleh jembatan tersebut mereka dibagi menjadi empat tingkatan mudah, sulit, mimpi buruk, dan penghancuran dari segi hard, sebenarnya mudah untuk memahami tingkat bahaya tempat ini mudah berarti kota lain yang dituju jembatan itu mudah untuk ditinggali iblis kuno senior bisa masuk, tapi mereka mungkin tidak bisa mempertahankan nyawanya sulit berarti bahkan iblis kuno pun akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika mereka masuk mimpi buruk berarti bahkan iblis dari alam tak terkalahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidup mereka jika mereka masuk adapun annihilation, itu adalah kota yang paling menakutkan bahkan iblis dari alam tak terkalahkan tidak dapat kembali jika mereka memasukinya di masa lalu, ada iblis yang tidak percaya pada kejahatan di tempat pemusnahan seperti itu mereka terus memasukinya, tetapi tidak peduli berapa banyak dari mereka yang pergi atau berapa banyak yang meninggal, mereka tidak akan pernah bisa kembali oleh karena itu, tidak ada yang tahu di mana ujung jembatan itu ini adalah tempat yang dianggap tabu oleh banyak setan untuk pertama kalinya, lebih baik aku masuk ke jembatan isi kalau tidak, kalau aku mati di dalamnya, itu benar-benar tidak layak siaping menyipitkan matanya jika dia tidak memiliki harta sihir neraka seperti rantai pengunci jiwa yin yang maka tidak akan menjadi masalah baginya untuk pergi ke tempat keras atau bahkan pemusnahan bagaimanapun, ini hanyalah doppelganger yang dapat dikondensasi lagi kapan saja tetapi jika dia mati di dalamnya, bahkan harta sihir yang penting pun akan hilang di dalamnya dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya oleh karena itu, kali ini dia memutuskan untuk memasuki kota isi untuk melihat situasinya ketika tubuh aslinya datang lain kali, dia bisa mengirim banyak doppelganger untuk menjelajah suara mendesing detik berikutnya, siaping menemukan jembatan isi yang sepertinya jarang diinjak oleh setan dan berjalan melewatinya dong dalam sekejap, dia menginjak jembatan ketidakberdayaan dan segera merasakan perubahan yang mengejutkan seolah-olah dia terbungkus dalam kekuatan dunia bawah dan bintang-bintang bergerak dalam sekejap, siaping mendapati dirinya berdiri di jembatan ketidakberdayaan segala sesuatu di belakangnya menghilang, dan terjadi kekacauan di depannya dia tidak bisa melihat apapun di bawah jembatan ketidakberdayaan ada sebuah sungai yang melintasi kehampaan warnanya kuning, seperti sungai kuning di atas sungai kuning, ada kepala hantu jahat yang mengerikan dan aneh mengambang api hijau menyala di dalam pupil mereka, dan bola mata mereka bergerak lembut seolah-olah mereka masih hidup mayat-mayat yang mengerikan dan aneh itu sepertinya mengambang di sungai kuning mereka sepertinya terus berjuang untuk keluar dari sungai kuning, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa tampaknya sungai kuning ini mengandung kekuatan mengerikan dari enam jalan reinkarnasi yang menarik mayat-mayat aneh ini dan membuat mereka tenggelam selamanya, tidak pernah bangkit kembali tidak diragukan lagi ini adalah sungai kuning yang terkenal selamatkan aku, setan kecil selamatkan aku, selamatkan aku, dan kamu pasti akan mendapat manfaat besar selamatkan aku, aku memiliki warisan yang mengejutkan jika aku mendapatkannya, aku pasti akan menjadi dewa iblis aku punya senjata ilahi yang kuat jika aku mendapatkannya, aku bisa menyapu dunia dan menjadi tak terkalahkan di neraka tarik aku secepatnya, dan aku akan memberimu harta ini ketika siaping melintasi jembatan ketidakberdayaan tengkorak hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dan mayat aneh di sungai Yellow Springs tampak hidup kembali mereka berkedip-kedip dengan api hantu hijau dan meraum dengan liar seolah-olah jutaan jiwa pendendam sedang melolong dan melolong mereka merasakan aura siaping dan tampak sangat khawatir mereka semua meraum 2586 hah siaping berdiri di jembatan ketidakberdayaan dan mendengar miliaran roh jahat mengaum di bawah jembatan semuanya tampak gemetar dan menjerit, dan kekuatan mental aneh menyebar dari kedalaman kehampaan samar-samar, kekuatan jiwa yang aneh, aneh, dan kuat ini langsung menyelimuti tubuhnya tampaknya hal itu mendistorsi ruang spiritual dan menghasilkan kekuatan menyihir yang kuat kekuatan ini sepertinya ingin menariknya ke mata air kuning tidak sesederhana hanya menyelimuti tubuhnya mendengar suara ini, siaping merasa bahwa emosi di lubuk hatinya yang terdalam sepertinya terpicu emosi seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan melonjak, dan kenangan di dalam hatinya seakan mengalir di kedalaman lautan kesadarannya pada saat ini, emosi dalam pikirannya dengan cepat diperbesar di bawah kekuatan ini tampaknya kegelapan di lubuk hatinya juga meluas dengan gila-gilaan, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam kegelapan dan tenggelam ke dalam jurang gemuruh namun, ketika kekuatan mental ini mencoba menyerang lautan kesadarannya, kekuatan itu langsung terlempar oleh kekuatan jiwa di tubuhnya semua medan kekuatan mental terkoyak dan hancur semua emosi negatif tersapu, dan seberkas cahaya muncul di kedalaman lautan kesadarannya dalam sekejap, kegelapan tak berujung terkoyak dan semua kekuatan negatif diusir semangatnya dibangkitkan oleh ini kamu ingin menyihirku mata siaping bersinar, roh-roh jahat di sungai mata air kuning semuanya mengaum dan menggunakan kekuatan mental khusus mereka untuk mencoba menariknya keluar dari jembatan ketidakberdayaan namun, pada saat ini, kekuatan ini tidak lagi dapat mempengaruhinya dia hanya mendengar miliaran roh jahat mengaum dan menjerit di kedalaman sungai mata air kuning memancarkan kebencian, kebencian, dan kemarahan yang tak ada habisnya jelas sekali, jika dia terpengaruh oleh kekuatan roh-roh jahat tersebut dia akan jatuh dari jembatan ketidakberdayaan dan akhirnya menjadi salah satu dari roh-roh jahat tersebut hah siaping awalnya ingin meninggalkan jembatan ketidakberdayaan sesegera mungkin untuk menghindari pengaruh kekuatan aneh roh jahat ini namun, dia sepertinya memahami sesuatu dari auman roh-roh jahat tersebut samar-samar, di matanya, tampak tubuh roh-roh jahat ini seperti tanda neraka yang aneh dan suara mereka juga sepertinya menjadi nada neraka nada-nada neraka yang aneh inilah yang memiliki kekuatan menyihir jika Dewa Iblis Lengah, dia mungkin akan tersihir oleh roh-roh jahat ini dan dijatuhkan menarik pada saat ini, siaping tampaknya berada dalam kondisi pencerahan dia pernah mengembangkan beberapa seni beladiri sakral yang berhubungan dengan suara seperti raungan naga sejati tujuh iblis, jeritan jiwa, musik delapan naga langit, dan epik surgawi dapat dikatakan bahwa ini semua adalah kemampuan ilahi gelombang suara terbaik yang mengandung esensi kekuatan gelombang suara dia menggabungkan taumaturgi gelombang suara ini dan melalui hantu huangkuan ini dia sepertinya telah mempelajari taumaturgi gelombang suara lainnya sebuah taumaturgi yang benar-benar miliknya sejujurnya, meskipun raungan naga sejati tujuh iblis, musik delapan naga langit, dan epik surga sangat kuat mereka tidak sepenuhnya cocok dengannya semuanya diciptakan oleh makhluk tertinggi lainnya tapi sekarang, dia sepertinya telah memahami jejak esensi sebenarnya dari mistik jalur bela diri dari roh jahat mata air kuning raungan naluri roh jahat juga mengandung inti dari dao agung kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang dalam sekejap mata, gelombang suara yang padat sepertinya muncul di kedalaman lautan kesadaran siaping rune-rune ini saling terkait satu sama lain dan membentuk sutra neraka, yang seperti not musik boom gelombang-gelombang detik berikutnya, tubuhnya bergetar seolah jiwa dan tubuhnya membentuk resonansi kemampuan ilahi gelombang suara baru tampaknya lahir di kedalaman lautan kesadarannya kemampuan ilahi neraka, musik mata air kuning suka cita, kemarahan, kekhawatiran, pikiran, kesedihan, ketakutan, keterkejutan, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran siaping membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengucapkan kata-kata ini setiap kata seperti suara dao agung, yang saling terkait satu sama lain itu adalah musik yellow springs kecelakaan gelombang-gelombang dalam sekejap, musik yellow springs ini menyebar dengan liar dengan tubuhnya sebagai pusatnya menyebar hingga puluhan ribu tahun cahaya hal ini menyebabkan kekosongan beresonansi dan berdengung segera, suara ini menyebar ke seluruh sungai yellow springs roh-roh jahat ini, yang awalnya mengaum dengan arogan, tiba-tiba tercengang mereka merasakan kekuatan misterius musik yellow springs meresap ke dalam tubuh mereka kekuatan ini meresap ke dalam mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, dan bagian tubuh lainnya tampaknya hal itu bahkan menggerogoti jiwa mereka menyebabkan mereka benar-benar kehilangan kesadaran diri segala macam emosi negatif dalam tubuh mereka seperti senang, marah, khawatir, pikiran, sedih, takut, kaget, dan lain sebagainya seakan cepat hilang di bawah pembersihan yellow springs music mereka awalnya adalah kumpulan kejahatan, kumpulan semua kegelapan mereka adalah makhluk yang sangat jahat dan kotor namun setelah merasakan musik yellow springs mereka benar-benar menghasilkan efek pembersihan setelah beberapa hembusan napas tubuh roh-roh jahat ini sepertinya telah dibersihkan dan dimurnikan dari dalam keluar mencapai alam kehampaan mata mereka benar-benar menunjukkan sedikit belas kasihan dan mereka tampak dalam keadaan jernih bang, bang, detik berikutnya tubuh roh-roh jahat ini menghilang dalam sekejap mereka sepertinya telah menyatu dengan sungai mata air kuning dan menjadi bagian darinya sehingga meningkatkan jumlah air di sungai tersebut itu benar-benar memurnikan roh jahat di mata air kuning kita bagaimana ini mungkin kita adalah makhluk paling kotor di neraka sekalipun kita tinggal di sungai mata air kuning selama miliaran tahun air tetap tidak bisa memurnikan kita kekuatan macam apa ini sial, dari mana asal bocah ini cepat, mundur, aku tidak mau mati aku tidak mau mati melihat ini, banyak roh jahat di mata air kuning berteriak ketakutan mereka awalnya mengira bocah nakal di jembatan ketidakberdayaan itu akan seperti iblis lainnya yang mudah terpesona oleh mereka mereka juga ingin menjatuhkan orang ini dan menjadikannya anggota Yellow Springs mereka namun apa yang terjadi sekarang jauh di luar imajinasi mereka bocah ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan hanya dengan satu gerakan dia telah memurnikan semua roh jahat di sungai mata air kuning mengusir semua energi gelap sejujurnya, ini sungguh tidak terbayangkan setelah miliaran era, mereka belum pernah melihat hal seperti itu tapi itu adalah hal yang paling jahat dan kotor mereka bahkan lebih korosif daripada iblis di jurang maut mereka sangat egois dan egois bagaimana mereka bisa rela dimurnikan dan menjadi eksistensi ketiadaan jika mereka dimurnikan, mereka akan benar-benar habis mereka akan mati di sungai Yellow Springs dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri bangun gelombang-gelombang memikirkan hal ini, roh-roh jahat di bawah jembatan ketidakberdayaan sangat ketakutan sehingga mereka lari ke segala arah mereka mati-matian melarikan diri berusaha melarikan diri dari pria yang menakutkan dan aneh itu hanya dalam waktu singkat, tempat itu dibersihkan 2587 menakjubkan siaping berdiri di jembatan ketidakberdayaan diam-diam memahami sungai Yellow Springs dan menggabungkannya dengan banyak kekuatan supernatural untuk menciptakan kekuatan supernatural alami kemampuan ilahi ini sangat kuat dan mengandung kekuatan pemurnian yang sangat kuat dapat membersihkan dosa-dosa dalam jiwa seseorang menghilangkan energi negatif dan menyucikan amarah, energi jahat, kebencian, dan kekuatan lainnya itu adalah perlawanan yang hebat terhadap makhluk kegelapan tentu saja kesaktian ini tidak sebatas itu saja setiap catatan huangkuan yang dipadatkannya dapat bermanifestasi menjadi hantu huangkuan yang berisi sebagian dari kekuatan hantu huangkuan sehingga ia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan hantu huangkuan untuk bertarung demi dirinya sendiri setelah kekuatan supernatural ini diaktifkan secara ekstrim seolah-olah ia dapat memanggil ribuan pasukan roh jahat mata air kuning untuk memperjuangkannya kedua, penggunaan kesaktian gelombang suara ini sepertinya memiliki manfaat yang besar bagi jiwanya setiap kali dia memainkan Yellow Springs Music jiwanya seolah semakin dibersihkan seiring waktu, ketidak murnian di kedalaman jiwanya akan sepenuhnya dihilangkan mencapai tingkat kemurnian yang ekstrim di saat yang sama, itu juga bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwanya bisa dikatakan ini juga merupakan kesaktian yang dapat membantu dalam budidaya hah! tiba-tiba, jantung siaping berdetak kencang dia menemukan bahwa sungai mata air kuning di bawah jembatan ketidakberdayaan mengalir perlahan dan menerjang sebuah kekuatan tak kasat mata bergetar lembut, menyebabkan jembatan ketidakberdayaan bersenandung tiba-tiba, tetesan cairan kuning jernih yang mengandung kekuatan misterius neraka menetes dari udara dan menetes di depan siaping apa? dia secara naluriah merasakan bahwa cairan ini memiliki efek yang besar dengan lambayan tangannya, dia segera mengeluarkan botol giyok putih dari cincin interspatialnya dan langsung menyimpan cairan tersebut sistem? apa ini? siaping merasa bahwa cairan ini pasti sesuatu yang tidak biasa dan mau tidak mau bertanya selamat, tuan rumah ini adalah air suci mata air kuning harta paling penting dari sungai mata air kuning ini adalah harta yang bahkan diinginkan oleh dewa iblis sistem itu berkata, setetes air suci mata air kuning tak ternilai harganya bahkan di era dewa iblis itu sudah cukup untuk membuat para dewa iblis memperjuangkannya air suci mata air kuning mustahil, harta apa ini? apa gunanya? mengapa itu sangat berharga? siaping terkejut dia tidak bisa mempercayainya dia dengan jelas melihat bahwa dia telah mengisi lebih dari 100 tetes air suci mata air kuning bukankah itu berarti dia menjadi kaya kali ini? satu-satunya kemampuannya adalah pemurnian ia dapat memurnikan semua kotoran makhluk hidup manapun yang memasuki sungai mata air kuning dan berendam di air suci mata air kuning akan menjadi jiwa paling murni di dunia kata sistem itu berarti bahwa selama era dewa iblis jiwa-jiwa berdosa yang tak terhitung jumlahnya memasuki sungai mata air kuning dan dimurnikan menjadi jiwa-jiwa yang murni mereka seperti selembar kertas putih sebelum dilemparkan ke dalam reinkarnasi namun, kekuatan pemurnian ini terlalu mendominasi tidak hanya dapat menyucikan dosa tapi juga dapat secara paksa memformat ulang ingatan, emosi, kepribadian, dan hal-hal lain seseorang mengembalikan semuanya ke nol oleh karena itu, bahkan dewa iblis pun takut jatuh ke sungai mata air kuning begitu mereka memasuki sungai Yellow Springs, mereka langsung menjadi idiot meski tubuh mereka tidak mati, jiwa mereka akan musnah ini tidak ada bedanya dengan mati namun, setetes air suci mata air kuning berbeda itu tidak mendominasi seluruh sungai mata air kuning dewa iblis dapat menggunakan tetesan air suci mata air kuning untuk memurnikan kotoran di tubuh dan jiwa mereka membuat tubuh dan jiwa mereka tak bernoda jika fondasi budidaya dewa iblis memiliki kelemahan mereka juga dapat menggunakan air suci mata air kuning untuk memperbaiki dan memperbaiki fondasi jalur agung mereka sehingga fondasi jalur agung mereka menjadi sempurna bisa dibayangkan betapa bermanfaatnya air suci mata air kuning bagi para dewa iblis yang kuat itu lagi pula, hampir setiap makhluk kuat telah berkembang biak sejak usia lemah mereka telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka memiliki kesempatan untuk maju ke alam seperti itu selangkah demi selangkah masalahnya adalah setelah mencapai alam seperti itu tubuh dan jiwa mereka kurang lebih memiliki cacat mereka mungkin memiliki bekas luka yang tak terhapuskan akibat pertempuran atau metode budidaya mereka mungkin tersesat karena kekurangan itulah mereka terjebak di alam tertentu tidak mampu menerobos ke alam yang lebih tinggi namun, jika air suci mata air kuning tersedia dalam jumlah yang cukup mereka perlahan-lahan dapat memurnikan dan memperbaiki fondasi tubuh dan jiwa mereka sehingga fondasi jalur agung mereka menjadi sempurna bahkan jika jiwa dan raga seseorang telah mencapai alam tanpa noda mengkonsumsi air suci mata air kuning masih akan memberikan efek yang besar hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang hukum asal usul alam semesta seolah-olah seseorang berada dalam kondisi pencerahan bisa dibayangkan bahwa dengan efek seperti itu bagaimana mungkin para dewa iblis tidak tergila-gila pada air suci mata air kuning harta karun sebesar itu cukup bagi mereka untuk memulai perang kalau begitu, bagaimana aku bisa mendapatkan air suci mata air kuning? siaping tahu betapa berharganya air suci mata air kuning tapi dia masih bingung sepertinya dia tanpa sadar mendapatkan air suci mata air kuning gemuruh gelombang sebelum sistem dapat menjawab sungai mata air kuning di bawahnya sedikit bergetar kehendak yang kuat turun dan sejumlah besar informasi ditanamkan ke kedalaman lautan kesadarannya suara mekanis terdengar sucikan, roh jahat, hadiah, air suci mata air kuning ini tubuh siaping bergetar, dan matanya berbinar dia mengerti mengapa dia tiba-tiba mendapatkan air suci mata air kuning ternyata tindakannya barusan telah menyucikan sejumlah besar roh jahat mata air kuning dan membantu sungai mata air kuning menghapus dosa-dosa sungai tersebut itu sebabnya dia dihadiahi air suci mata air kuning mata air kuning memiliki semangat pada saat itu, sistem berkata selama anda melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sungai mata air kuning anda akan diberi imbalan semakin besar manfaatnya semakin besar pula imbalannya anda pasti baru saja memurnikan roh jahat di sungai mata air kuning itu sebabnya sungai mata air kuning menyukaimu dan meningkatkan hadiahnya tentu saja jika itu terjadi di era dewa iblis memurnikan roh jahat mata air kuning bukanlah hadiah yang besar lagi pula, ada banyak sekali dewa iblis di era itu yang bisa memurnikan roh jahat tapi sekarang berbeda tampaknya setelah sungai mata air kuning pecah kekuatannya juga melemah dengan cepat ditambah dengan punahnya dewa iblis keberadaan yang dapat memurnikan roh jahat mata air kuning menjadi semakin sedikit seiring berjalannya waktu roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke sungai mata air kuning yang menambah beban di sungai mata air kuning akibatnya, sungai mata air kuning kehilangan kemampuannya untuk memurnikan jika itu terjadi di era dewa iblis roh jahat mata air kuning ini tidak akan memiliki kesadaran apapun namun kini, mereka masih bisa berteriak-teriak dan punya kemauan sendiri bisa dibayangkan betapa melemahnya kekuatan sungai mata air kuning jadi begitu siaping akhirnya mengerti mungkin karena kemampuannya untuk memurnikan roh jahat terlalu istimewa dia mungkin salah satu dari iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam miliaran era terakhir karena itu, dia dihadiahi oleh sungai mata air kuning dan memperoleh air suci mata air kuning dalam jumlah besar 2588 jika itu masalahnya jika saya terus memurnikan roh jahat mata air kuning bukankah saya bisa mendapatkan air suci mata air kuning dalam jumlah besar siaping mengusap dagunya dan memandang sungai mata air kuning di bawah jembatan ketidakberdayaan dengan tatapan tidak ramah namun pada saat ini banyak roh jahat mata air kuning di bawah jembatan ketidakberdayaan sepertinya ketakutan oleh kekuatannya seolah-olah mereka takut orang tua mereka tidak akan memberi mereka lebih banyak kaki mereka berenang gaya bebas berusaha menjauhkan diri dari jembatan ketidakberdayaan sekarang sungai mata air kuning di bawah jembatan ketidakberdayaan tampaknya telah sepenuhnya dibersihkan dari roh-roh jahat seolah-olah sungai mata air kuning sangat jernih dan semua kebencian telah hilang jelas, mustahil baginya untuk terus memurnikan roh-roh jahat mata air kuning ini sekarang sayang sekali saya benar-benar menakuti roh-roh jahat ini siaping terdiam dia tidak menyangka roh-roh jahat mata air kuning ini begitu pengecut itu hanya pemurnian dan roh-roh jahat mata air kuning ini lari tanpa jejak tapi dia tidak terlalu memikirkannya bagaimanapun juga reruntuhan dewa iblis sebenarnya sangat besar ada jembatan ketidakberdayaan yang tak terhitung jumlahnya dan sungai mata air kuning di bawahnya juga tak terhitung banyaknya bahkan jika roh jahat mata air kuning di jembatan ini ketakutan mereka bisa saja pergi ke jembatan ketidakberdayaan lainnya mereka belum melihat kemampuannya jadi mereka mungkin tidak akan takut lupakan saja lain kali tubuh utamaku datang ke sini aku akan memurnikan roh-roh jahat mata air kuning ini pada saat itu aku pasti akan mendapatkan air suci mata air kuning dalam jumlah besar siaping mengepalkan tangannya sekarang dia mengetahui metode ini dia bisa memurnikan roh-roh jahat ini tidak peduli kapan dia memasuki reruntuhan dewa iblis bagaimanapun dialah satu-satunya yang bisa membantu mata air kuning menghapus dosa-dosa di sungai pemurnian sungai Yellow Springs hanya bisa mengandalkan kemampuannya suara mendesing berpikir sampai di sini sosoknya melintas mengetahui bahwa tidak ada manfaat lagi di jembatan ini dia langsung melintasinya dan terbang menuju ujung yang lain tidak lama kemudian sosok siaping tampak melewati kekacauan waktu dan ruang berubah dan dia tiba-tiba-tiba di ruang lain ini adalah kota kuno dan luas hah siaping berdiri di ujung jembatan dan menyebarkan akal sehatnya ia menemukan bahwa kota ini tampak lebih megah dan lebih besar dari kota yang baru saja ia masuki hanya luasnya saja yang seratus kali lebih besar apalagi bangunan-bangunan di kota ini sepertinya sudah dilestarikan lebih lengkap namun, dengan cara ini jumlah roh jahat dan iblis di seluruh kota telah meningkat lebih dari seratus kali lipat membuatnya semakin berbahaya seluruh kota dipenuhi dengan aura padat asal neraka seolah-olah diselimuti kegelapan di mana-mana gelap dan jika dilihat dengan mata telanjang mereka tidak akan bisa melihat terlalu jauh bahkan kekuatan indera spiritual seseorang ditekan oleh aura seperti itu tidak mampu menempuh jarak yang terlalu jauh apakah ini kota neraka yang mudah? siaping merasakan aura di sekelilingnya dan sedikit ketakutan sepertinya jika dia melakukan kesalahan sedikit saja dia akan dikuburkan di tempat ini wuss dalam sekejap sosok-sosok kuat terbang keluar dari kegelapan mengeluarkan aura domain dunia yang menakutkan seolah-olah proyeksi dari domain dunia telah menyelimuti area tersebut seketika semua hukum dalam radius miliaran mil membeku seolah-olah semuanya telah berhenti pada saat ini segera dua atau tiga setan kuno serta puluhan setan kuno muncul mereka segera mengepung siaping jie jie keberuntungan kita sungguh bagus aku tidak menyangka akan menemukan iblis kuno lain di tempat ini sepertinya kita akan memiliki lebih banyak pembantu kali ini setan kuno melihat ke bawah dari atas memandang siaping seolah-olah dia adalah seekor semut setan-setan lain juga memandang siaping dengan kasihan seolah-olah mereka sedang melihat setan yang akan mati hem hati siaping bergetar dia ingin segera menyerang tetapi dia merasakan meskipun iblis-iblis ini memiliki niat membunuh mereka sepertinya tidak ingin membunuhnya seolah-olah mereka ingin memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu bocah, ikutlah dengan kami pada saat ini, iblis kuno lainnya menatap siaping kami punya manfaat besar yang bisa diberikan kepadamu jika kamu dengan patuh mendengarkan kami kamu akan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya jika kamu dengan keras kepala menolak ayah ini akan membunuhmu apakah kamu mengerti niat membunuhnya melonjak dan tidak menyembunyikan tirani sama sekali kamu, apa yang kalian inginkan? siaping pura-pura takut ini adalah perilaku normal setan biasa ikut saja dengan kami adapun secara spesifik anda belum memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya singkatnya, cukup bagi anda untuk mengetahui satu hal mereka yang mengikuti kami akan makmur dan mereka yang menentang kami akan mati setan kuno itu berkata dengan dingin seolah-olah dia akan segera membunuh siaping jika dia berani melawan iya iya siaping mengungkapkan ekspresi malu-malu seolah dia tidak berani melawan mem, ikut aku ketika iblis kuno lainnya melihat ini mereka sangat puas mereka merasa telah mengintimidasi anak ini untuk sementara waktu orang ini mungkin tidak akan berani menolak untuk saat ini jika mereka menunggu sampai mereka membawa anak ini ke sarangnya maka itu tidak akan menjadi tanggung jawabnya lagi jika dia masih ingin melawan mereka bisa membunuhnya dengan satu tamparan wuss begitu mereka selesai berbicara ketika iblis kuno itu melambaikan tangan mereka seolah-olah mereka sudah familiar dengan kota ini mereka terbang ke udara berbelok ke kiri dan kanan saat mereka masuk lebih jauh ke dalam kota iblis era kuno lainnya juga mengikuti dengan patuh tentu saja siaping tidak terkecuali dia bahkan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang ditangkap secara paksa tampaknya iblis-iblis kuno lainnya juga telah ditangkap secara paksa oleh iblis-iblis kuno ini setan-setan kuno ini tidak berani melawan bagaimanapun mereka satu peringkat lebih tinggi yang merupakan kesenjangan yang hampir tidak dapat diatasi mereka sama sekali bukan tandingan iblis kuno satu iblis kuno mungkin bisa menekan semua iblis kuno dengan satu tangan perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar ini bisa digambarkan sebagai jurang menarik siaping menyipitkan matanya dia juga menemukan bahwa iblis kuno ini belum memasuki reruntuhan dewa iblis kali ini mereka seharusnya sudah memasuki reruntuhan dewa iblis sejak lama meskipun mereka bisa meninggalkan reruntuhan dewa iblis sebulan sekali tidak semuanya terburu-buru untuk pergi terkadang, untuk mendapatkan harta karun di kedalaman reruntuhan dewa iblis dan menjelajahi kota reruntuhan mereka mungkin akan tinggal di tempat ini selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi pula, jika mereka punya cara untuk menghindari roh jahat dan iblis mereka tidak perlu pergi ke kota-kota yang tingkat kepunahannya di neraka keamanan mereka di tempat ini akan sangat terjamin oleh karena itu, jumlah iblis di reruntuhan dewa iblis jauh melebihi imajinasinya bukan hanya itu yang dia lihat suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang tidak lama kemudian, di bawah pimpinan iblis-iblis kuno ini mereka tampaknya menghindari penjelajahan roh-roh jahat dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mereka akhirnya sampai di bagian terdalam kota apa yang muncul di depan mata siaping adalah sebuah kuil kuno dan megah 2589 ini sebenarnya kuil siaping mengangkat alisnya ia melihat sebuah kuil kuno di hadapannya yang seolah memancarkan aura misterius kuil itu dikelilingi oleh formasi pembatasan neraka tirani yang menyembunyikan aura kuil samar-samar, ada miliaran lapisan energi yang menutupi kuil menunjukkan kekuatan pertahanan tiraninya bahkan iblis purba tidak dapat dengan mudah menerobosnya faktanya, ketika mereka memasuki reruntuhan Viengot mereka muncul di kuil kota setiap kota memiliki kuil uniknya sendiri kuil ini adalah inti dari kota neraka sama seperti istana tuan kota bisa dibayangkan berapa banyak harta karun yang disembunyikan di tempat seperti ini jika tidak digali oleh orang lain yang jelas, penampakan kuil ini serta formasi susunan pembatas yang utuh sudah cukup untuk membuktikan bahwa kuil ini sama sekali tidak diserang dan dihancurkan oleh iblis jahat lainnya tidak mungkin kota tingkat muda ini sebenarnya memiliki kuil kuno bukankah mereka mengatakan bahwa semua kota tingkat muda telah dijelajahi oleh iblis kuno semua kuil seharusnya sudah dikosongkan sekarang seru setan kuno masalahnya adalah para iblis primordial ini sepertinya secara tidak sengaja menemukan kuil ini tampaknya kuil ini adalah kuil khusus yang tersembunyi di kota ini setan kuno berkata dengan suara yang dalam jika bukan karena setan primordial secara tidak sengaja memicu formasi pembatasan di sini saya khawatir tidak ada setan yang akan mengetahui bahwa tempat ini memiliki kuil tersembunyi jadi begitu banyak setan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk mereka juga tahu bahwa ada banyak rahasia di reruntuhan Viengot terutama tempat-tempat khusus yang ditutupi oleh formasi pembatasan neraka yang kejam bahkan iblis dari alam tak terkalahkan mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika miliaran era telah berlalu dan mereka telah menjelajahi reruntuhan Viengot berkali-kali mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka mengetahui semua rahasianya mereka mungkin bahkan tidak mengetahui sebagian kecil rahasianya jika beruntung, mereka masih bisa menemukan beberapa rahasia ini juga merupakan alasan mengapa iblis yang tak terhitung jumlahnya masih tanpa lelah menjelajahi kota-kota neraka tingkat muda ini kalau begitu, maka bisa dibayangkan harta karun yang terpendam di kuil ini jika kita bisa memasuki kuil ini, kita pasti akan mendapat panen yang banyak mata iblis kuno berbinar, dia merasa ini adalah peluang besar haha, bagaimana bisa semudah itu? jika semudah itu, para iblis purba itu tidak akan menunggu sampai sekarang setan kuno mencibir, mereka menemukan bahwa pertahanan kuil ini sangat kuat selain itu, kuil ini memiliki kemampuan untuk bertahan dan melakukan serangan balik jika mereka menyerang dengan paksa, mungkin akan menimbulkan gelombang besar jika ada cara untuk menerobos formasi susunan kuil yang membatasi ini itu mungkin baik-baik saja tapi jika tidak ada cara untuk menerobosnya dan keributan besar akan menarik roh jahat dan iblis yang tersebar di seluruh kota bahkan iblis primordial pun akan mati wajahnya dingin dan tegas jurang-jurang lainnya juga terpesona memang benar demikian kerugian dari menyerang formasi susunan secara paksa terlalu besar di reruntuhan Viengot, berhati-hati adalah cara untuk bertahan hidup jika keributan itu terlalu besar dan menarik roh jahat dan iblis lainnya maka iblis primordial pun akan mati di bawah pengepungan roh jahat dan iblis ini setan-setan kuno ini semuanya adalah rubah tua yang cerdik bagaimana mereka bisa mempercayakan nasib mereka pada keberuntungan oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dan tidak bertindak gegabuh faktanya, sebagai jurang dengan umur yang kekal, mereka tidak terburu-buru meski butuh jutaan tahun, itu tidak akan menjadi masalah besar mereka mampu membelinya tetapi jika iblis purba tidak dapat menembus formasi susunan pembatas kuil ini lalu mengapa mereka perlu menemukan kita iblis purba? sebuah jurang menanyakan pertanyaan kuncinya dapat dilihat bahwa di ruang sekitarnya, ada 30 hingga 40 iblis purba masing-masing dari mereka dipenuhi dengan aura mengerikan dari hukum dunia dan tubuh mereka membentuk ruangnya sendiri bahkan di neraka tinggi, keberadaan seperti itu seperti Tuan Feodal nomor dua setelah jurang maut di alam tak terkalahkan mereka memiliki miliaran jurang maut di bawah komando mereka jika jurang tingkat tinggi seperti itu tidak dapat menembus formasi susunan yang membatasi bukankah iblis primordial tidak berdaya untuk melakukan apapun di sini? sederhana saja, mereka ingin menggunakan kita sebagai umpan meriam seorang iblis kuno berkata dengan suara yang dalam formasi susunan yang membatasi di kuil ini sangat berbahaya jika mereka ingin secara diam-diam menerobos formasi susunan yang membatasi tersebut maka mereka akan memerlukan percobaan dan kesalahan untuk menemukan jalan yang benar untuk menerobos formasi yang membatasi tersebut pembentukan susunan masalahnya adalah, jika mereka gagal, iblis primordial pun akan mati setan primordial ini sangat menghargai hidup mereka jadi mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka? karena itu, mereka akan menangkap iblis kuno pertengahan dan iblis primordial di mana-mana menggunakan kita sebagai pion untuk mengeksplorasi kekurangan dari formasi susunan terbatas di kuil ini sebelum anda datang, sudah ada ribuan iblis primordial yang mati dalam serangan balik formasi susunan terbatas kuil mereka langsung berubah menjadi abu dan bahkan tulang mereka pun tidak tersisa apa? mendengar ini? ekspresi iblis purba berubah drastis dan mereka gemetar mereka sudah sangat tidak senang karena dipaksa datang ke sini dan sekarang mereka digunakan sebagai umpan meriam untuk menjelajahi formasi susunan kuil yang membatasi tidak apa-apa jika mereka bisa mendapatkan keuntungan tapi masalahnya mereka hanyalah umpan meriam jika mereka mati, biarlah bahkan jika mereka benar-benar beruntung dan beberapa jurang menemukan jalan yang dapat diandalkan untuk memasuki kuil pada percobaan pertama mereka diperkirakan harta karun di kuil tersebut bukan milik iblis primordial sebagian besar harta karun mungkin akan dijara oleh iblis primordial ini dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa untuk sesaat, pikiran para iblis purba ini tergerak dan mereka berniat untuk melarikan diri tapi menghadapi begitu banyak iblis primordial yang kejam mereka semua hanya bisa tersenyum pahit tidak ada peluang untuk melarikan diri tampaknya iblis purba ini telah lama waspada terhadap mereka dan mereka tersebar di mana-mana menutup ruang untuk melarikan diri serdadu umpan meriam siaping menyipitkan matanya meskipun dia tahu bahwa iblis purba ini memiliki niat buruk dia tidak menyangka mereka memiliki pemikiran seperti itu tapi ini juga bagus semakin dalam kebencian para iblis primordial ini semakin besar kekuatan kesialan di tubuhnya akan menyebar dan menyatu dengan tubuh iblis primordial tersebut samar-samar, dia merasakan aura kemalangan yang sangat besar di kedalaman tubuhnya tampak berubah menjadi gumpalan kabut abu-abu seperti belatung di tulang ia langsung menyelimuti tubuh iblis purba di sekitarnya itu sunyi, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya pada saat ini, dia sepertinya menjadi tidak terlihat dan rasa keberadaannya menghilang lebih dari setengahnya terkadang, seseorang bisa bertahan bukan karena mereka berlari lebih dulu tapi selama mereka berlari lebih cepat dari yang terakhir itu sudah cukup 2590 saat ini, lusinan iblis kuno berdiri bersama hem, sudah waktunya kita sudah menemukan cukup banyak umpan meriam mari kita mulai menghancurkan formasi pembatas kuil ini sejujurnya, kita sudah membuang banyak waktu di sini setan kuno berwarna ungu berkata dengan suara yang dalam jika kita terus menunda, tempat ini akan ditemukan oleh iblis lain jika kita menarik perhatian iblis alam tak terkalahkan aku khawatir kita tidak akan punya peluang kita bahkan tidak bisa minum sup iblis primordial merah mengangguk tetapi para iblis kuno ini tampaknya telah merasakan niat kita mereka tahu bahwa kita akan menggunakan mereka sebagai umpan meriam konyol, jadi bagaimana jika mereka tahu? bisakah mereka menolak? itu benar, pada titik ini, mereka tidak bisa menolak lagi banyak iblis kuno yang bersifat pembunuh dan memiliki ekspresi menghina di wajah mereka mereka jauh lebih kuat dari iblis purba ini bahkan satu saja sudah cukup untuk menekan sekelompok dari mereka apalagi puluhan iblis primordial di sini tidak peduli betapa sombongnya iblis kuno ini mereka tidak dapat menimbulkan masalah apapun baiklah, hentikan omong kosong itu mari kita mulai pada saat ini, mata iblis rawa alam kuno bersinar dingin itu datang tepat di depan siaping dan iblis kuno lainnya dan berkata langsung kalian, masuk dan jelajahi formasi pembatas kuil ini jika anda menemukan sesuatu, anda akan mendapat banyak hadiah jangan bercanda, sepertinya kamu belum pernah melihat betapa kuatnya formasi terbatas kuil ini bahkan jika iblis alam tak terkalahkan memasukinya, itu akan menjadi bencana bukankah membiarkan kita menjelajahinya sama saja seperti membiarkan kita mati, kami pasti tidak akan masuk setan kuno berteriak, bertekad untuk tidak masuk meskipun iblis kuno lainnya tidak mengatakan apapun ekspresi mereka menunjukkan niat yang sama jika mereka bisa mendapatkan sesuatu yang baik tentu saja mereka akan pergi seperti sekawanan bebek namun jika mereka diminta mati, hanya orang bodoh yang akan melakukannya menarik, kamu berani menolakku, lalu kamu bisa masuk neraka setan rawa itu mencibir boom gelombang-gelombang dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya sebuah dunia padat muncul, seluas puluhan juta kilometer seolah dunia ini telah berubah menjadi kerajaan rawa di dunia rawa ini, tanah cair yang tak terhitung jumlahnya terus menggelinding mengeluarkan bau yang tidak sedap ia terus menggeliat, dan pada saat yang sama ia memiliki kekuatan korosif dan melahap yang kuat ini adalah dunia yang dibentuk oleh setan rawa, dunia rawa faktanya, setiap orang suci purba memiliki metode penanaman dan pemahaman hukum dunia yang berbeda sehingga dunia yang mereka bentuk berbeda dan memiliki kekuatan berbeda iblis rawa alam arcaian ini telah menciptakan dunia rawa, yang memiliki kekuatan mengerikan untuk menjebak dan melahap musuh kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang dalam sekejap mata, iblis kuno yang pertama kali melompat keluar dan memprotes langsung terjebak oleh dunia rawa dia terbungkus lumpur rawa apa? iblis kuno merasa ngeri ia mengedarkan domain penciptaan di tubuhnya dalam upaya untuk membebaskan diri dari tempat ini namun, ia menyadari bahwa domain penciptaannya ditekan oleh domain dunia dalam segala aspek bahkan ruang waktu pun membeku dengan suara retak, iblis kuno ditelan seluruhnya oleh dunia rawa di detik berikutnya ia mengeluarkan jeritan nyaring saat seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan dunia rawa, menjadi pupuknya ini murid dari semua iblis kuno menyusut dan mereka sangat terkejut mereka tahu bahwa jarak antara mereka dan iblis abadi sangat besar tapi mereka tidak menyangka akan sampai sejauh itu itu benar-benar tidak masuk akal iblis kuno yang kuat diurus oleh iblis rawa dalam sekejap mereka hanya bisa menelan ludah, tidak berani mengatakan hal lain apakah ini alam abadi? siaping menyipitkan matanya dia telah melemahkan kehadirannya sehingga dia tidak menjadi sasaran iblis kuno lainnya namun, dia masih takjub saat melihat iblis kuno bertarung secara pribadi seperti yang diharapkan dari iblis kuno yang telah memahami hukum dunia kekuatan mereka terlalu kuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan iblis kuno abadi bahkan dengan kekuatannya saat ini dia bukanlah tandingan para iblis kuno ini oleh karena itu, dia harus lebih berhati-hati kali ini jika ada di antara kalian yang masih ingin menolak silakan melangkah maju meskipun aku tidak tahu apakah kalian akan terbunuh oleh formasi pembatas di dalam jika kalian memasuki aula suci jika kalian tidak masuk, kalian akan mati sekarang iblis rawa dipenuhi dengan niat membunuh ia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di lubuk hatinya yang terdalam itu jelas merupakan sebuah ancaman dihadapkan pada pembunuhan ayam untuk menakut-nakuti monyet iblis kuno tidak berani melawan sama sekali kamu, masuk pada saat ini, iblis es lain yang telah mencapai alam abadi menunjuk ke salah satu iblis kuno itu menyerang saat setrika masih panas dan memerintahkan salah satu iblis kuno untuk masuk ini iblis kuno sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau bagaimana mungkin ia berpikir bahwa menjadi orang pertama yang masuk akan sangat sial bukankah ini memintanya untuk mati apa, anda tidak ingin masuk apakah kamu ingin mati juga ice demon menyipitkan matanya dan memancarkan aura dingin yang sepertinya mampu membekukan segalanya aku akan masuk sekarang merasakan kekuatan yang menakutkan ini iblis kuno tidak berani melanggar perintah pihak lain bagaimanapun, memasuki aulah suci mungkin tidak berarti kematian namun, menjadi sasaran iblis kuno ini tidak diragukan lagi berarti kematian benar, pergi ke arah timur laut tiga langkah ke kiri, tiga langkah ke kanan, lalu lima langkah ke depan perintah iblis es suara mendesing iblis kuno menelan ludah dan menekan rasa takut di dalam hatinya dibutuhkan langkah menuju formasi terbatas aulah suci segera, rasanya ruang di sekitarnya telah berubah sepertinya ia telah memasuki kehampaan lain ia teringat apa yang diperintahkan iblis es untuk mengambil tiga langkah ke kiri tiga langkah ke kanan, dan kemudian lima langkah ke depan ia mencoba menghindari pembentukan aulah suci yang membatasi dan menghindari bahaya pada awalnya, semuanya berjalan baik itu dengan sempurna menghindari formasi yang membatasi dan menemukan kelemahan namun, ketika sampai pada langkah terakhir, ia mengambil satu langkah maju ledakan dalam sekejap, iblis kuno sepertinya mengambil langkah yang salah ini segera menyebabkan reaksi berantai dalam formasi terbatas sepertinya aulah suci telah mendeteksi musuh penyusup, mati di kedalaman kehampaan, sepertinya ada suara mekanis yang bergetar dong detik berikutnya, sambaran petir aturan umu turun dari kedalaman kehampaan dan langsung menghantam kepala iblis kuno eh, eh mata iblis kuno melebar ia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ia bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi seluruh tubuhnya terkena rule lightning dengan tabrakan, seluruh tubuh dan jiwanya hancur semua aura spiritual menghilang dengan cepat seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi arang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati